Artinya memang kondisi juga jadi salah satu ya Bang, ya kondisi baik diri dia sendiri yang tadi ada loneliness segala macem. Sampai akhirnya mereka memilih untuk judi online. Bang, apa mungkin ini juga salah satunya Bang, tindak pidana ringan. Jadi judi online ini dianggap tindak pidana ringan, kemudian dikurung hanya sebentar, lalu dilepas lagi balik lagi penyakitnya ke judi-judi online itu. Sementara di undang-undang ITE kan sudah ada pasal 27 ayat 2, dipidana dengan hukuman penjara paling lama 6 tahun, dan atau dendam paling banyak 1 miliar rupiah. Nah ini kan cukup ngeri kalau kita baca Bang, tapi kenapa masih banyak yang ketagihan? Nah apakah seharusnya ada lebih berat untuk memberikan efek jera untuk para pejudi online ini Bang? Saya kira hukuman tidak efektif bagi para pejudi online, karena mereka mengalami sama seperti rakoba ya. Yang paling efektif itu adalah pencegahan dan pembinaan. Di penjara, para pelaku judi ini juga harus mendapatkan intervensi psikologi, mulai dari counseling, psikoterapi, kalau tidak dia akan kembali lagi. Karena ini ada hubungan dengan kerusakan otak akibat pengaruh dopamin yang memenuhi otak yang berlebihan, yang menyebabkan dia tidak punya rasa malu. Jadi ada sakaunya di situ, ada adiksinya. Jadi saya melihat pembinaan ini perlu. Sama seperti rakoba, selain dihukum penjara, ya kenapa tidak juga ada program rehabilitasi. Dan ini sudah darurat saya kira, bukan hanya judi online, game online banyak anak-anak sekolah, tidak mau sekolah, tidak mau belajar, film online, film ya, juga banyak orang yang tidak mau kuliah karena film, demikian juga dengan pinjaman online. Jadi judi online sangat berkorelasi dengan pinjaman online. Nah, ketika mereka represi, stres, karena gagal, nanti larinya ke rakoba. Jadi ini setali tiga uang, antara narkoba, pinjaman online, dan judi online. Ini yang harus dipahami pemerintah, bahwa kenapa tumbuh jamur pinjaman online, karena mereka tahu pelaku-pelakunya ini sangat membutuhkan uang secara instan. Dan ini sekarang yang harus kita hadapi adalah pelaku ini bukan hanya masyarakat biasa, bisa jadi dia pejabat, bisa jadi aparatur negara. Yang ini tentu saja menjadi sebuah gambaran sebuah gunung es, bahwa ada banyak lagi kasus yang belum terungkap, dan ini adalah sebuah kejahatan.